Saya datang kesini adalah untuk meminta maaf melalui MUI sebagai perwakilan umat islam atas kehilafan yang telah saya lakukan. Kenyataannya hari ini gak kelihatan sih tanda-tanda mau demo. Pak, kalau hari itu bakal ada aksinya sekarang langsung. Gak tau ya, gak dapet sama aja. Itu disitu sampai jam lima juga dingin sendiri mas Anand. Jadi mau kita beli nanti, sekarang besok sama aja pinter. Kita masih puasa, jangan bikin emosi. Kamu tuh bikin emosi terus. Kamu dari tadi emosi-emosi ya. Gak baik. Karas balas demi Allah. Ini ya, tadi kami berangkat setengah 2 jam 4 sore. Daya coba ngomong lagi deh. Kan belum nyampe sih ini, jadi kami harus berhenti. Waduh, ini ada kendala audio nih kelihatannya. Sejauh ini sudah ada empat dari empat belas ton yang kelari. Kau mengajak pak penur, pak penur. Pak penur. Pak penur. Komedian Andre Taulani dituding menghina Nabi Muhammad. Dan gara-gara ini, dia tersandung kasus jugaan penistaan agama. Nah, rencananya nih, Andre mau datang ke Majelis Ulama Indonesia terkait insiden ini. Kita udah nyampe di MUI. Sekarang kita sedang nunggu kedatangan Mas Andre. Kita sih dari tadi masih belum bisa ngehubungin orang-orang terdekatnya. Cuma informasinya yang kita dapetin nanti siang. Kemungkinan Mas Andre akan diberi ke tempat ini. Udah lebih dari jam 2, Andre Taulani belum nunggol juga. Ditunggu-tunggu nih di depan lobi gak kelihatan juga. Akhirnya nanya-nanya lah ke orang-orang yang kira-kira tahu informasi. Ternyata tahu gak sih? Andre udah di atas dong. Naiknya lewat pintu belakang, tapi ya pantas aja semua wartawan yang nunggu. Gak ada yang tahu kalau Andre udah ketemu dengan perwakilan MUI. Ini kita lagi naik. Andre-Andre nya tidak boleh. Sebenarnya kita gak boleh naik. Cuma tadi diam-diam. Bisa tetap bisa mau penjara. Itu selesai. Karena Andre nya mau bawa selama pake latihan. Lari ke bawah. Soalnya kayaknya tadi penjaringnya udah mau selesai. Paket ketahuan kita kasar. Duh ini liputan kayak kucing-kucingan. Deg-degan. Deg-degan. Eh terus-terus-terus tahu gak sih? Andre sama perwakilan MUI tiba-tiba ada di lobi. Ya refleks lah semua wartawan pada kaget. Jadi ya seperti biasa semuanya rebutan untuk cari posisi. Deg-degan. Saya datang kesini adalah untuk meminta maaf. Melalui MUI sebagai perwakilan umat islam. atas kehilafan yang telah saya lakukan. Mohon maaf Pak Cian. Tadi kita baru sudah selesai konferensi per. Sekarang kita bener-bener mau koordinasi ke kantor. Karena kita mau ngejar live. Good afternoon di jam 4. Buntut dari ucapannya yang dianggap menistakan agama. Dan sudah ada Anggi Pasaribu di kantor MUI. Anggi silahkan informasinya. Andre Taulani tiba di kantor MUI untuk bertemu dengan Kiyai Haji Muhammad Kolil Nafis. Dalam kedatangannya ini Andre bertujuan untuk memberikan penjelasan atas. Lawakan yang dianggap tidak menghormati umat islam. Kembali ke Panji dan Syarifah. Yang Gifasaribu dari kantor MUI Jakarta Pusat.